bagian yang paling ngeriskan untuk buka bodi dana sabar yang ada di sisi Halo guys, welcome to my channel, kembali dengan gue, Dedy Vigilasang jadi hari ini gue mau kasih kalian video tutorial tentang pemasangan Deltago full, bodi SBRK 45 dan bodi belakang SBR 2,5 buat SBRK 45 dari Vigilasang kalau tau proses pemasangan seperti apa, kemudian langsung yuk proses pengegihannya jadi sebelumnya gue akan menjelaskan dulu detail produk Honda SBRK 45 ini dengan bodi model SBR 2,5 ya, jadi untuk teman-teman yang mau melakukan pembelian atau yang sudah beli jadi untuk bodi ini, buatan dikit custom, dapet bodi ya, single seatnya juga dapet kemudian lampu belakangnya ya, ini sudah lampu belakang originalnya Honda SBR 2,5 ya, jadi bukan custom lampu setnya juga sudah dapet ini disini, oke, kemudian dalam pembelian itu teman-teman bisa mendapatkan jok depannya juga dapet, ya, ini jok depannya dapet, dan jok belakangnya juga sudah dapet juga jok belakangnya juga keren desainnya tentunya, bisa pakai diatan juga dan rapi hasilnya, oke nah, betul, untuk hari ini, Pro Fadil, dia pesen berikut dengan dapet full-nya ini ya, jadi akan kita pasang langsung, yuk kita terus proses pengerdiannya jadi hal pertama yang harus teman-teman siapkan adalah kunci-kunci pastinya kunci apa aja sih yang disiapkan buat untuk konsolkan kunci datang pada SBRK 150 ini, ya ya, jadi kunci-kunci yang dibutuhkan untuk pemerintah, gue juga dalam pendeksi PR ini adalah obeng plus, obeng in, kemudian kunci T ukuran 8, kunci T ukuran 10, dan kunci T ukuran 12 jangan lupa juga, isolasi untuk instalasi kabelnya yang baru, oke, kunci L juga ya ini kebetulan gue ada kunci L yang sepaket, jadi mempermudah proses pengerjaan gue yuk kita langsung saja bongkar, gue lihat nah, jok yang asli sudah tidak kita pakai ya, sudah kita ganti karena kita akan ganti jok yang baru nah, jangan lupa siapkan juga box buat tempat bawa-bawa, biar bawa-bawa tidak berantakan selanjutnya, gunakan konci T 12 untuk buka pengerja belakang nah, gunakan konci T ukuran 8 untuk buka bodi bagian atas ini ini juga sebelah sini ada bautnya, ya oke, nah, setelah baut bagian bodi atas sudah dicopot, teman-teman bisa copot bagian bawah sini nih, untuk bukanya ini jadi ditusuk saja ya, jadi baru dicompel nah, ya ya nah, setelah yang bagian atas dan bawah sudah dibuka, bagian yang paling ngeriskan untuk buka bu di dalam segera ada di sini nih ini ada klip di sini, hati-hati teman-teman bisa, kadang bisa patah karena klipnya kecil harus tahu arah bukaannya kemana, ya oke, keras banget, bukanya klip bagian sini oke, gua berhasil buka dengan mulus tanpa mematakan klip nah, kemudian di sini naik ini ada kunci, ya kuncinya dibuka dulu, ya jadi kabelnya dilepas dulu, ya baru cabut nah, ini bisa dilihat ini kabel sebelumnya ini kabel sen cabut ya cabut kemudian ini kabel ditambah, ya cabut ya jadi nggak usah dicopotin satu-satu semuanya gitu cukup ini aja nih ya nah, jadi nih bodi bisa dicopot sebelumnya gini nggak perlu buka satu-satu semuanya, ya selanjutnya karena ini udah pernah ganti berkat lat nomor jadi tinggal dicopot aja nah, bagian berikutnya adalah ini bagian yang bisa dibilang memang agak rumit nggak semua orang bisa melakukannya tapi bisa dilakukan dengan hati-hati, ya potong bagian belakang sini untuk pemasangan bodi belakang sih biar luasangannya terima kasih terima kasih terima kasih nah, ini sudah benar gitu nah, kemudian bagian bawah oke, jadi ini adalah titik-titik dimana kita harus potong potong buntut tangan ke belakang bagian cb-r satu ada di sini ya dua ada di sini dan tiga di kanan kiri bisa dipahami teman-teman ya kita ke potong kita tinggal buka aja oke beres bisa disimpan nanti suatu saat bisa disambungin lagi untuk bilas akhirnya kita ngapain dulu bagian kita potongan jadi setelah bagian rangka sudah dipotong ini pengait jok bagian belakang kita terbahkan ya jangan dipotong cukup terbahkan aja jadi suatu semua di standar lagi masih bisa oke guys nah kita tepuk nah oke kita tepuk oke sebenarnya setelah ini sudah dibompar waduh sudah siap langsung dipasang cuma berhubungin dengan standar tabok jadi kita buka dari taboknya dulu ya eh setelah baut bagian sini sini-sini dan sudah dibuka kita cabut bagian flyer nya ya kita buka ini udah jadi karet yang dibuat ini bisa kita pindah ke tabok yang baru ya ya Hai ya tetap bisa pakai hai 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 oke hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati